salam plantar indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di malam hari yang berbahagia ini izinkan tebronel menjawab pertanyaan dari sahabat tebronel pak pendi bagaimana kalau kelapa sawit itu tidak pernah ditunas atau di peruning bahwa tunas atau peruning itu kenapa kita menjaga yang namanya songgo songgo itu adalah berapakah jumlah pelepah jumlah pelepah ini yang menopang buah terakhir dari kelapa sawit kita yang paling bawah sehingga kalau memang songgo dua berarti dia ada dua pelepah yang menyangganya bagaimana ketika tanaman kelapa sawit dilakukan dengan jumlah pelepah yang terlalu banyak dan gondrong seperti itu apakah berpengaruh dengan buahnya? jawabannya adalah sangat berpengaruh apalagi dengan keterbatasan nutrisi yang kita berikan melalui pepemukan kita maka unsur air dan air yang terserap ini akan sebagian akan kepada pelepah pelepah yang kemungkinan tidak produktif juga sangat mungkin sehingga kerugian kita akan bertambah-tambah karena banyak statement bagi sahabat-sahabat tebronel semuanya yang selalu mengatakan Pak Pendi kalau pelepahnya banyak kan secara otomatis penambahnya akan tersalur kepada pelepah-pelepah ini jawabannya benar tapi kita di dalam budidaya kelapa sawit adalah bagaimana mempertemukan keseimbangan penyerapan unsur air dan air itu ini adalah untuk ke arah vegetatifnya juga tetap terjadi arah vegetatif itu adalah bagaimana serapan air dan unsur airnya itu untuk batang akar dan daun itu tetap berkembang dengan sangat baik dan sisi lain pada bagi tanaman yang sudah panen adalah ke sisi buahnya jadi ini adalah bagaimana bertemu maka di dalam perkebunan kelapa sawit dikenal namanya songgo jangan pernah ikuti kalau saran saya ya dari saran The Broly sendiri mau dibuli seperti apapun The Broly tidak akan pernah menyingkir orang Malaysia mengatakan bahwa songgo 1 songgo 1 songgo 1 bahkan songgo angin pun gak apa-apa mereka mau punya 12 kilo guys kita mau punya berapa petani kita rata-rata berada kisaran 3 sampai 6 kilo average nya ya mereka 13 kilo 12 kilo ya mungkin masih tetap bertahan dengan 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 tanden buah segar yang seperti itu namun dengan kita yang terbatas jangan pernah ikuti mereka tapi intinya yang saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini jika tanaman kelapa sawit tidak dilakukan pruning atau dilakukan tunasan maka kemungkinan serapan unsur air dan air yang terserap oleh tanaman kelapa sawit juga akan terbagi terlalu banyak untuk vegetatifnya tidak seimbang ke arah buahnya ini yang menjadi rugi bagi kita maka ikuti jaga songgo nya bagi tanaman yang kecil songgo minimal songgo 2 selama dia nanti panen mungkin bisa songgo songgo 1 itu pun kalau masih bisa songgo 2 tetap dilaksanakan songgo 2 terima kasih semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan dan masyarat salam planter Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh